Intro Shalom, saya dengan Pase Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Pores Tangerang Selatan ya ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Pores dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada ya ada beberapa lapas yang sudah kami layani ada lapas di Rajek ada lapas juga di Pematang Siantar jadi lewat aplikasi online ini aplikasi Zoom ini pelayanan digital ini kita yang di Serpong yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan ya seperti di Pematang Siantar jauh di Sumatera Utara sana dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga pembinaan di sana dan kami percaya juga kalau kami setia Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT melayani juga para mauskan saya gelandangan orang-orang yang tidak punya tempat yang hidupnya di bawah kolom jembatan dan lain sebagainya kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini terutama lewat pelayanan digital dokong doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat romerkening yang ada dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan terutama yang sedang ada di pores dan juga yang ada di lapas untuk saat ini demikian saya percaya kalau kita bekerja sama kami, kita, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia apa yang kita tabur pasti akan kita tuai yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini Tuhan Yesus memberkati semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda suka cita saudara aku Haleluya sebelum kita memulai ibadah kita kita mau saat teduh dan kita mau tenangkan pikiran dan hati kita untuk memimpin kita di tempat ini ketika kita ingin memulai ibadah kita kita mau saat teduh saat teduh kita mulai selamat menikmati saat teduh kita selesai kita mau angkat pujian yang tidak bersoronglah buat Tuhan kita amin haleluya Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kami percaya Tuhan ketika kami berada di tempat kasihmu kuasa nyata di dalam kehidupan mampu ubahkan setiap kami yang ada di tempat mampu pimpin setiap kami yang ada di tempat Yesus Terima kasih telah menonton 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 Kami Kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menyapa setiap pribadi yang ada di tempat memulihkan kehidupan selamat menikmati selamat menikmati terjadi selamat menikmati 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 Bagi orang yang berdaya Aku bersayang buat yang ada yang terjadi Dan jika aku bersayang buat yang tempat Yang ada kelihatan Ada kekuatan yang bernama kegiatan Yang pulih dan kegiatan Salamku pada Ada kegiatan Setiap jalanku Jiwaku membagi Jiwaku membagi Kau bersertai Kau berjaga Kau berlaku-laku Bersama aku Kau berlaku-laku Menyata Menerangkan jiwa Tak ada yang berlaku Tak ada yang takut Kau berlaku Mencangkan jiwa Tak ada yang takut Akhirnya Jiwaku Tak ada yang takut Alamak Upluh Kau berlaku-laku Tak ada yang takut Tidak ada yang takut Kamu berlaku-laku selamat menikmati 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 kepada Tuhan Yesus, kita masih diberikan semangat, diberikan kesehatan kita masih ditemani tempat ini walaupun dengan berbagai pergumulan hidup yang kita alami di tempat ini amin jurangku dan kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita saya ingin menyampaikan kesaksian selama dalam minggu ini saya mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan seperti yang saya katakan bahwa sekecil apapun yang diberikan Tuhan berkat kepada kita itu merupakan mujizat dalam hidup kita, dan ini perlu disampaikan kepada teman-teman kita yang lain, biar menjadi semangat kita menjalani kehidupan disini amin saudaraku kemarin saya sudah sampaikan namun sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, mungkin masih ada juga teman yang perlu dikenal, nama saya Heroin Tumpal Pernandu Sinagam istri saya Borus Lelahi, asal dari Sidi Kalang, saya asli Sisi Antar, tinggal di Jalan Andayani di dekat Jusin Kebang Raja saya disini ditempatkan di SP6 kasus saya, kasus di PIKOR kemarin sudah menjalani sidang yang ke-16 sidang tuntutan tuntutan saya 5 tahun plus subsidiar plus yang lain totalnya 8 tahun tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya mujizat dan punya tugas buat saya dan buat kita semua disini amin saudaraku mujizat yang saya alami dalam minggu ini kemarin setelah begitu dibacakan tuntutan kepada saya besoknya begitu cukup luar biasa banyak teman-teman yang membantu saya di luar sana memberikan masukan dan sebagainya baik itu dari teman-teman sekolah teman pekerjaan dan sebagainya ini luar biasa mujizat dari Tuhan begitu mendengar kemarin ancaman hukuman atau tuntutan itu 8 tahun memang sebagai manusia biasa kita pasti lemas mungkin membilangnya sebentar 8 tahun tapi menjalannya luar biasa apalagi kalau istilah disini katanya pengadilannya ecek-ecek hukumannya betul-betul nah ini apalagi dengan suasana covid sekarang sebentar ngomong langsung dibilang hakim udah lanjut dulu udah udah gak sempat kita ngomong tapi kita yakin dan percaya pasti ada mujizat dari Tuhan saya selama berapa hari mulai dari setelah Rabu, Kamis, Jumat hari ini 4 hari dengan kemampuan yang terbatas keadaan yang terbatas disini namun berkat dukungan dari teman-teman saya sudah menyusut pemilihan saya sampai dengan 25 lembar disini mudah-mudahan pelu ini pada hari Senin dapat saya bacakan dan dapat menggugah dan mengetuk hati hakim sehingga hakim bisa menilai dari sudut pandang yang lain saya mohon doa dari kawan-kawan semuanya kita harus tunjukkan bahwa masih ada kebenaran disini dan masih ada Tuhan di atas sana amin saudara Rabu dan kemarin saya dapat kabar dari anak saya begitu anak saya mendengar kabar saya diancam dituntut hukuman 5 tahun plus dan sebagainya jadi 8 tahun saya punya anak 2 satu perempuan umur 22 tahun sekarang lagi kos di rumah sakit di Teguh dia fakultas kedokteran dia mengatakan kepada saya Pak kalau Bapak kuat di dalam kami tentu kuat kalau Bapak semangat kami semangat jangan pikirkan kami dan kemarin puji Tuhan tidak diberitahukan sama saya dia kena covid dari swab tapi Tuhan sungguh baik begitu di PCR ternyata covidnya negatif kemudian dia bilang Pak Bapak walaupun dengan tuntutan seperti itu tapi masih ada hal yang membahagiakan kemarin dia menyampaikan kepada saya bahwa dia diumumkan di kampusnya mendapat ranking 3 dari angkatannya ini tentu membesarkan hati saya jadi Bapak jangan sedih di dalam kami disini tetap seperti biasa kita tetap berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan ada puji cek dari Tuhan dia kalau orang batat bilang guru pengguara anak saya yang kedua baru berumur 8 tahun jalan 9 tahun sekarang kelas 3 SD laki-laki mama saya kemarin sudah saya ceritakan sudah meninggal karena kesilakan kemudian Bapak saya masih hidup umurnya 77 tahun sebenarnya yang membuat saya sedih sekarang orang tua saya Bapak saya umur 77 tahun karena umur 77 tahun menghadapi situasi seperti ini saya hanya berpikir saya anak paling besar kami cuma 2 bersaudara bagaimana nanti kalau sesuatu terjadi kepada dia tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti menjaga kita semua dia bilang kepada saya kalau kau sehat disitu aku sehat kalau kau sakit saya sakit jadi kuncinya kita berdua katanya jadi yakinlah kepada saudara-saudaraku seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12 bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa apapun yang kita hadapi disini apapun yang kita jalani disini kalau kita bersuka cita sabar dan bertekun dalam doa semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan keluarga kita amin saudaraku saya akan bersembahkan sebuah lagu buat Tuhan dan buat kita semua mudah-mudahan lagu ini sebagai lagu pujian bagi kita dan bagi Tuhan selamat menikmati 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 bersama selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Naik tingkat lagi pada saat SMA, pernah lagi saya membuat kesalahan. Waktu SMP itu geografi, waktu SMA ini pelajaran biologi. Dia menghafalkan tentang bahasa-bahasa latin. Susah bahasa latin. Pada saat nggak dibilang juga akan ulangan, jadi gurunya itu mendadak ulangannya. Seperti itu juga, dihabis jelasin tentang bahasa-bahasa latin itu. Terus tonton, yuk kita ulangan. Nah pada saat ulangan itu, waktu SMP saya deg-degan kan ya. Nyontek pertama itu, kayak gimana takut banget, kayaknya berbuat dosa banget. Nah pas SMA, udah mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Jadi pada saat teman-teman bilang, udah nyontek aja gitu. Udah mulai menyusun strategi, bagaimana nyontek yang baik gitu. Jangan diikutin tapi ya. Nah terus, akhirnya pada saat SMA itu, saya melakukan kesalahan lagi. Saya kembali menyontek, supaya nilai saya nggak jeblok gitu ya. Nah semua kita pasti pernah merasakan hal itu. Maksudnya, kita pernah berbuat salah di masa yang lalu. Apa yang kita sudah lakukan, kita pasti pernah berbuat salah. Kenapa kita pernah berbuat salah itu? Nggak bisa dipungkiri. Semuanya itu karena dosa. Sejak dari Adam, itu tuh sudah, dosa itu sudah mengikat kita. Di dalam Roma fasal yang ketiga, di ayat yang 9 sampai 20, disitu juga merasakan, semua orang adalah orang berdosa. Perikopnya seperti itu. Nah ini tuh terjadi udah dari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Maka hubungan antara Tuhan dan manusia itu menjadi rusak. Bukan cuma itu. Setiap manusia maunya lakukan yang benar, tapi yang salah lagi yang dilakukan. Dosa yang tadinya dia nggak mau lakukan, tapi karena udah tabiatnya, dosa itu ada, dilakukan kesalahan lagi. Lakukan dosa itu lagi. Akibatnya Roma 6 ayat 23 itu. Upah dosa ialah maut. Setiap kita pasti menuju pada maut itu. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mau jadi manusia. Mati di kayu salib itu buat siapa? Buat kita semua. Benar, buat kita semua manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Yang telah satu dalam dosa. Tapi Tuhan mau berkorban. Menggantikan kita. Dia mau disalib supaya apa? Supaya kita beroleh kasih setiapnya Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kan kita semua afal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan ada lagunya. Karena begitu Allah cinta dunia. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu semua kita nih manusia yang pernah melakukan kesalahan. Setiap kita yang pernah berbuat dosa, berbuat salah itu. Tidak usah takut. Yang harus kita perbuat, kita bertobat. Kita minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan ampuni. Karena dia yang sudah berjanji sama kita. Kalau kita berdosa, kita berbuat salah. Minta ampun. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu kan dikatakan. Jika kita mengaku dosa, maka iya Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pelajaran pertama yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Kita harus benar-benar bisa menerapkan dalam hidup ini. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Setiap kita pasti pernah buat salah. Itu karena apa? Karena dosa yang diperbuat dari zaman Adam. Tapi kita harus berdamai dengan Tuhan. Selalu ingat kita udah ditebus sama Tuhan Yesus. Dengan darahnya yang mahal itu. Dan semuanya itu sudah lunas dibayar. Artinya apa? Yesus mati di kayu salib mengertikan kita. Maksudnya kita harus ingat, oh iya saya sudah didamaikan dengan Tuhan. Artinya jangan lagi suka akan kejahatan. Jangan lagi nyaman hidup di dalam kejahatan. Jangan lagi nyaman hidup di dalam dosa itu. Karena apa? Kita udah didamaikan dengan Tuhan. Katakan coba ke kanan kiri kita. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Ayo semuanya. Katakan kanan kirinya. Nengok kanan kiri bilang, kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Satu, dua, tiga. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Jadi kita harus ingat. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Jadi kita gak boleh lagi berbuat kesalahan. Berbuat kejahatan maksud saya. Berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah tema belajar dari kesalahan ini. Di dalam Alkitab kita tuh banyak tokoh yang dituliskan supaya kita tahu. Kita belajar dari kehidupan mereka. Salah satu yang mau sehari ini adalah tokoh Alkitab yang bernama Yunus. Mari sama-sama kita buka. Dalam Yunus 1. Ayat yang pertama sampai ke 17. Tapi kita bacanya nanti ya. Nah saya mau. Dalam Alkitab itu. Selain di kitab Yunus ini. Dia juga ada diceritakan. Di dalam dua raja. Raja 14. R25. Nah Yunus itu tuh. Berasal dari Gathever. Itu hanya berjarak sekitar 4 km dari Nasaret. Nah Yunus itu melayani sebagai nabinya Tuhan. Pada masa pemerintahan Raja Yerubeam II. Dari kerajaan Israel 10 suku itu. Nah di jamannya nabi Yunus ini. Dia melayani Tuhan tuh dengan setia. Walaupun pelayanannya gak mudah. Walaupun ada hambatan. Walaupun ada masalah. Tapi Yunus tuh setia sama Tuhan. Di Yunus 1 ayat kedua ini. Ada perintah Tuhan. Untuk Yunus. Dikatakan disini. Dalam Yunus 1 ayat yang kedua. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya telah sampai. Kepadaku. Perintah Tuhan kepada Yunus tuh. Terlihat kayaknya mudah ya. Yunus cuma dibilang. Bangun. Pergilah ke Niniwe. Berseru terhadap mereka. Karena kejahatan mereka udah sampai ke telingaku. Kejahatannya mudah. Tapi buat Yunus itu tuh. Sesuatu yang beresiko. Sesuatu yang berat. Perintah Tuhan ini menciutkan hati Yunus. Niniwe itu terletak sekitar 800 kilometer. Ke arah timur. Perjalanan yang panjang. Yang lama gitu. Kalau dia mau. Karena mereka kan berjalan kaki gitu ya. Nah perjalanan yang memakan waktu. Kira-kira sekitar sebulan. Jika berjalan kaki. Namun kelihatannya. Hal itu tuh. Masih belum apa-apa. Yang menciutkan hati Yunus itu. Orang Niniwe itu. Niniwe itu terkenal dengan. Orang-orang yang bengis. Orang-orang yang kejam gitu. Bahkan dikatakan. Orang-orang yang biadab. Niniwe itu sering disebut. Dengan kota penumpah darah. Jadi pada saat. Perintah Tuhan kepada Yunus. Ayo pergi ke Niniwe. Yang dia bayangkan tuh. Uh orang-orangnya kejam-kejam. Orang-orangnya bengis-bengis. Orang-orangnya tuh menyeramkan dia gitu ya. Jadi dia langsung ciut hatinya. Yunus harus menyampaikan perintah Tuhan itu kepada mereka. Menyuruh mereka untuk bertobat dari kejahatan mereka. Waduh. Yunus kelihatannya takut sekali. Nah karena ketakutannya itu. Maka dia berusaha. Melarikan diri. Dari perintah Tuhan. Karena takutnya itu. Dia berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus ke timur. Ke Niniwe. Tapi Yunus malah bertolak. Ke barat. Sejauh-jauhnya ke barat. Dia pergi ke pesisir. Ke kota pelabuhan. Yang bernama Yopah. Tempat dia menemukan kapal. Yang akan berangkat ke Tarsis. Nah dia mau kabur ceritanya. Soal Yopah ini ada beberapa pakar. Mengatakan. Kota Tarsis maksud saya. Kala itu tuh terletak di Spanyol. Nah itu artinya Yunus harus berjalan lebih jauh. Dibandingkan kalau dia mau menurutin perintah Tuhan. Tadi kan jika Yunus mau taat ke Niniwe. Saya katakan di situ berjalan sekitar 800 kilometer. Tapi dia melarikan diri. Jauh dari tempat yang Tuhan suruh. Nah kalau dia melarikan diri itu. Untuk balik lagi ke Niniwe. Dia harus berjalan 3.500 kilometer. Dari tempat yang Tuhan suruh itu. Pelayaran yang dari ujung barat. Waktu itu namanya tuh Laut Tengah kala itu. Dan itu butuh waktu kira-kira setahun perjalanan berjalan kaki. Kita lihat di sini. Karena takutnya Yunus. Tekadnya dia mau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Lari dari perintah Tuhan. Lari dari tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dia benar-benar sudah bulat. Ah enggak udah. Wah kabur aja deh. Melarikan diri aja. Yunus tuh adalah manusia yang tidak sempurna. Sama kan seperti kita gitu. Kita pada umumnya juga kalau menghadapi masalah yang membuat kita ciut. Melihat masalah yang kita hadapi lebih besar. Kita menjadi takut. Kita bukan manusia yang sempurna. Yang bergurup dengan banyak sekali kesejahatan. Kesalahan maksud saya. Dalam Masmur 51 ayat yang kelima. Di situ dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sebenarnya rasa takut dan berbuat salah itu suatu sikap yang wajar gitu. Yang normal aja sebagai manusia. Itu karena rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Sejak mulanya. Tapi kita harus ingat pelajaran yang pertama. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Artinya kita gak boleh lagi nyaman hidup dalam kejahatan. Gak boleh lagi hidup dalam dosa itu. Kita udah ditembus oleh Tuhan Yesus. Nah terkadang kita tuh seperti Yunus gitu. Tuhan perintahkan kita melakukan sesuatu. Tapi kitanya gak mau. Kita merasa takut. Kita merasa ah gak percaya ah kalau aku bisa gitu. Tapi kita bahkan melarikan diri dari perintah Tuhan. Kadang itu tanpa kita sadari. Kita gak sadar kalau kita sebenarnya kabur dari Tuhan. Lari dari Tuhan. Tapi itu yang kita lakukan. Sama seperti Yunus ini. Kalau Yunus gak takut. Yunus mau langsung taat sama Tuhan. Dia hanya berjalan 800 kilometer. Tapi karena dia tarik. Dia kabur. Dia harus berjalan lebih jauh. 3.500 kilometer. Yang tadinya hanya berjalan sekitar sebulan. Sudah sampai gitu. Tapi dia harus jalan sekitar setahun. Nah jadi kalau kita berasa. Kenapa kok masalah kita gak selesai-selesai. Masalah satu belum selesai. Tau-tau masalah lain udah datang lagi. Aduh masalah saya numpuk. Yang satu begini. Yang satu begini. Coba kita cek diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah karena kita melarikan diri. Dari perintah Tuhan. Dari apa yang Tuhan mau. Dalam hidup kita. Coba kita ingat-ingat. Tuhan suruh saya apa ya. Kalau kita melarikan diri. Seperti Yunus gitu. Gak mau melakukan firman Tuhan. Gak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka kita harus tanggung. Beban yang kita tanggung itu. Lebih berat berasanya. Daripada kalau kita mau taat sama Tuhan. Kalau Tuhan yang Tuhan perintahkan itu. Tuhan juga yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi jalannya lebih enteng sebenarnya. Kalau kita mau sama-sama jalan sama Tuhan. Tuhan yang akan tuntun kita. Dia bahkan yang akan menggendong kita. Dan itu pasti akan jauh lebih ringan. Lebih mudah menjalaninya. Kalau kita mau taat. Jadi kita lihat di sini. Setiap manusia itu pasti buat salah. Pernah berbuat kesalahan. Gak ada orang yang luput dari kesalahan. Pelajaran kedua yang saya mau bagikan di sini. Kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita dari kisah si Yunus ini. Kita gak perlu lagi takut akan hidup ini. Kita gak perlu lagi takut akan masalah yang kita hadapi. Kita ini udah ditebus sama Tuhan Yesus. Udah didamaikan dengan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan. Kita harus taat. Langsung taat aja sama perintah Tuhan. Taat sama apa yang Tuhan suruh. Taat sama apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu sama seperti Abraham. Ketika Tuhan perintahkan. Waktu itu namanya belum Abraham. Masih Abram. Di dalam kejadian 12 ayat 1 sampai 4 itu. Ada perintahnya seperti ini. Abram itu disuruh untuk pergi. Meninggalkan sanak saudaranya. Pergi kemana? Tuhan gak kasih tau tempatnya kemana dia harus tuju. Tapi dia cuma disuruh pergi. Pada saat Tuhan suruh pergi itu. Yang Abraham itu lakukan. Yang Abraham itu kerjakan. Dia belum tahu tempat tujuannya dia. Tapi dia hanya mau taat sama Tuhan. Dia mau taat sama perintah Tuhan. Disuruhnya kemana? Dia gak tahu. Tapi Tuhan bilang pergi. Tinggalkan sanak saudaramu. Itu yang dia kerjakan. Di ayat keempat itu kalau gak salah. Kejadian 12 ayat 4. Disitu dikatakan. Keesokan harinya. Abram pergi. Tuhan suruh. Dia langsung kerjakan. Jadi yang mau saya bagikan disini hanya taat akan perintah Tuhan. Seperti Abraham disuruh kemana dia gak tahu dia tetap pergi. Karena itu perintah Tuhan. Jadi pelajaran yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hanya taat saja sama perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan taat? Kerjakan semuanya itu tanpa berargumen. Kerjakan saja dulu. Baru nanti Tuhan yang akan menyertai kita. Katakan lagi kanan kiri kita semua. Bapak-Ibu, Bapak-Bapak. Ayo taat. Taat. Kita harus taat sama Tuhan. Iya. Kita harus taat sama Tuhan. Itu pelajaran yang kedua. Yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Kembali kepada kisah Yunus. Ketika dia melarikan diri. Kapal yang membawa dirinya itu tiba-tiba mendapatkan bencana. Sama-sama yuk kita baca dalam Yunus 1. Ayat 4 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak-Bapak semua. Yunus 1. Ayat 4 sampai ke-17. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tawa kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada alahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meninggankannya. Tapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakodak mendapatkannya. Sambil berkata. Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak. Bangunlah. Berserulah kepada alahmu. Barangkali alah itu akan mengindahkan kita. Sehingga kita tidak binasa. Berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi. Dan Yunuslah yang kena undi. Ayat yang 8. Berkatalah mereka kepadanya. Beritahukanlah kepada kami. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit. Yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya. Apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui. Bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Kemudian ayat yang ke 11. Bertanyalah mereka. Akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka. Angkatlah aku. Campaklah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Sebab mereka tidak sanggup. Sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berseru-eru mereka kepada Tuhan. Katanya. Ya Tuhan. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa. Karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami. Darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu mencampakannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Serta mengikralkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan. Datanglah seekor ikan besar. Yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Tiga hari. Tiga malam. Dari bacaan Yunus satu ini. Kita bisa melihat tuh. Bagaimana ketika Yunus melarikan diri. Naik ke kapal itu. Tuhan membuat kapal itu terkombang ambing. Ada becana. Ada angin ribut. Yang menghantam kapal itu. Dikatakan tadi kan. Sehingga kapal itu hampir hancur. Mungkin karena terayun-ayun gitu ya. Terkombang angin. Karena airnya menghantam batu karang. Jadi kapal itu nyaris hancur gitu. Jadi itu yang dialami Yunus. Pada saat dia naik ke kapal itu. Semua orang pada ketakutan. Tapi ternyata Yunus tidur. Nah. Supaya mereka gak binasa. Karena badai itu. Mereka membuang barang-barang yang berat. Dari kapal itu. Supaya apa? Supaya kapalnya tuh bisa lebih ringanan lah gitu ya. Supaya lebih tidak terombang ambingkan. Kekian kemari gitu. Tapi ternyata gak juga menjadi redah. Gak juga menjadi tenang kapalnya. Nah mereka pada saat itu. Si Yunus ini kan tidur tuh tadi. Dibilangkan tadi. Di ruang paling bawah. Dikatakan. Tau-tau anak koda itu. Samperin dia. Terus bangunin dia. Dia berseruk pada Yunus. Eh bangun, bangun, bangun. Kok kamu bisa tidur dalam keadaan seperti ini gitu ya. Berseru sama Tuhan Allahmu gitu. Siapa tahu Allahmu tuh mendengarkan. Kelukesahmu gitu. Menyelamatkan kita semua. Supaya kita gak binasa gitu. Sesudah mereka membuang undi. Ternyata jatuh pada nama Yunus. Nah orang-orang di kapal itu akhirnya bertanya kepada Yunus. Siapa dirimu? Apa pekerjaanmu? Dari mana sih sebenarnya kamu itu? Bangsa apa sih sebenarnya kamu itu? Lalu si Yunus menceritakan kepada orang-orang yang menanyakan dia. Aku ini seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang menjadikan lautan dan daratan. Kemudian Yunus pun menceritakan. Kalau dia sedang melarikan diri. Jauh dari hadapan Tuhan. Setelah Yunus menjawab kepada mereka itu. Terus akhirnya mereka seperti bingung gitu. Apa yang mesti mereka lakukan terhadap Yunus ini? Apa yang harus mereka kerjakan terhadap orang satu ini? Terus akhirnya mereka tanya gitu. Apa yang harus kami lakukan? Akan kami apakan engkau gitu? Supaya laut ini tuh menjadi reda. Supaya laut ini tuh gak menyerang kami. Supaya laut ini tuh menjadi tenang gitu. Gak semakin bergelorah. Jadi benar-benar membuat kapal itu tenang gitu. Anginnya teduh. Nah disini kita melihat Yunus itu menjawab kepada orang-orang yang takut itu. Dia katakan seperti ini. Angkat aku. Campakan aku ke dalam laut. Maka laut akan redah. Padahal saat dia mengucapkan kata-kata itu. Pastinya laut itu sedang bergelorah gitu ya. Terus laut itu tidak akan menyerang kamu lagi. Kalau kamu meleparkan aku ke laut. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tapi orang-orang di kapal itu tuh masih berusaha lah gitu. Tidak mau apapain Yunus. Supaya Yunusnya tetap selamat gitu maksudnya mereka. Mereka mendayung coba sekuat tenaganya. Supaya menyampai ke darat gitu. Tapi ternyata gak bisa. Mereka gak sanggup. Mereka kepayahan gitu ya. Mereka gak bisa buat kapal itu tuh menjadi tenang. Yang gak bisa membuat kapal itu menjadi teduh. Dan laut itu bahkan akhirnya bergelorah, semakin bergelorah, semakin mau hancur gitu. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Orang-orang ini berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan kata-tuhan jangan kiranya engkau membiarkan kami semua binasa hanya karena orang ini. Maksudnya tuh Yunus. Jadi jangan buat kami binasa hanya karena orang ini. Jangan engkau tanggungkan kepada kami darah orang-orang yang gak bersalah. Sebab Tuhan engkau itu seperti melakukan apa yang kau kehendaki. Lalu mereka dengan berat hati gitu ya. Mereka mengangkat si Yunus. Dilemparkan ke laut. Kalau bahasa Alkitab kita dikatakan tadi mencampakkan. Mencampakkan Yunus ke dalam laut. Begitu Yunus dilemparkan ke laut. Begitu dicampakkan ke laut. Maka laut itu menjadi tenang. Laut itu menjadi berhenti mengamuk. Dan anginnya juga menjadi tenang. Pedah semuanya selesai. Begitu Yunusnya dilempar ke laut. Pelajaran ketiga yang kita dapatkan dari kisah Yunus ini. Yaitu kita harus berani bertanggung jawab. Tuhan mau apa yang udah kita perbuat. Apa yang sudah kita lakukan. Hasilnya baik kah? Atau buruk kah? Kita harus berani bertanggung jawab akan hal itu. Seperti Yunus. Dia lari dari hadapan Tuhan. Pada saat lari dari hadapan Tuhan naik ke kapal. Kapalnya dibuat Tuhan gak sanggup untuk menghadapi angin ribut dan badai itu. Tapi Yunus tahu itu karena kesalahan dia. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia lari dari perintahnya Tuhan. Maka dia mau bertanggung jawab. Tuhan mau supaya kita semua mau menjadi orang yang berani bertanggung jawab atas hidup kita ini. Atas apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Kita mau belajar untuk hidup berani bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat hidup kita ini. Lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Kenapa kita harus bertanggung jawab. Nah setelah Yunus dicampakkan ke dalam laut. Masih ada lagi tuh ceritanya. Gak selesai sampai disitu saja gitu ya. Tiba-tiba Yunus ditelan sama ikan besar. Dan Yunus bisa tetap hidup di dalam ikan besar itu. Tiga hari, tiga malam dikatakan. Ya hidup di dalam ikan besar itu. Artinya apa saudara? Setelah kita diramaikan dengan Tuhan tadi. Kita mau hidup taat sama perintah Tuhan. Kita mau belajar itu untuk berani bertanggung jawab atas hidup ini. Atas apa yang sudah kita lakukan. Maka penyertaan Tuhan itu tetap ada pada kita senantiasa. Jadi pelajaran yang keempat itu. Ayo jalani hidup ini. Kita pelajari firman Tuhan. Perintah Tuhan lakukan. Ingat kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita harus mau langsung taat akan berita Tuhan. Dan kita harus hidup berani bertanggung jawab. Maka penyertaan Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami sekarang ini. Masalah apa yang kita hadapi. Gak usah khawatir. Jangan takut. Tapi kita harus terus ingat firman Tuhan itu. Supaya apa? Kita punya pegangan. Lewati hidup kita ini. Selama kita masih hidup menginjakan kaki di bumi ini. Masalah itu akan terus masih ada. Sampai nanti kita dipanggil pulang Tuhan. Atau Tuhan datang menjemput kita. Kita baru selesai. Menghadapi yang namanya masalah. Makanya kerjakan pelajaran yang kita dapat hari ini. Ada empat tadi yang harus kita kerjakan. Yang pertama tadi kita sudah didamaikan sama Tuhan. Makanya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan lagi suka akan kejahatan. Jangan lagi suka akan dosa. Yang kedua kita harus selalu taat. Langsung taat sama perintah Tuhan. Langsung kerjakan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Ketiga, kita harus belajar berani bertanggung jawab. Apa yang sudah kita perbuat. Misalnya jadi baikkah, jadi burukkah, kesalahan kita. Ayo berani bertanggung jawab. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan ingat, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, penyertaan Tuhan itu tetap ada buat kita semua. Kerjakan firman Tuhan ini sehidup di dalam pertaubatan. Jaga hidup kita semua itu untuk selalu benar di hadapan Tuhan. Maka berkatnya, penyertaannya, kasihnya, janji-janjinya akan terdekapi dalam kehidupan. Dan itu akan nyata dalam hidup kita. Kita akan merasakan semuanya ini. Semoga jadi berkat Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Ada empat pelajaran yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerjakan firman-Mu ini. Kami sudah didamaikan dengan Tuhan. Tuhan sehingga kami tidak lagi mau hidup dalam kejahatan. Sehingga kami tidak lagi mau hidup dalam dosa itu. Kami mau langsung taat akan perintah Tuhan. Apa yang Kau mau untuk kami lakukan, itu yang akan kami kerjakan Tuhan. Tolong kami untuk bisa taat langsung dengan Tuhan. Apapun perintah Tuhan, kami bisa mengerjakannya. Kau yang menolong kami, membantu kami. Dan kami juga bisa berani untuk bertanggung jawab. Apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini, kami berani bertanggung jawab. Karena kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada setiap kami. Bapak-bapak semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jika bapak-bapak ingin mengerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Kita angkat tangan kita. Taruh satu tangan di dada. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yang mau mengerjakan firman ini dalam kehidupan kita. Angkat tangan, satu tangan di dada. Kita datang pada Tuhan. Tuhan ini kami. Tuhan, apa kami Engkau yang tahu? Siapa kami Engkau yang tahu? Masalah yang kami hadapi, Tuhan pun tahu. Tolong kami Tuhan. Kami sudah didamaikan dengan Tuhan. Biarkan kejahatan itu tidak lagi menguasai hidup kami. Kesalahan itu tidak menguasai hidup kami. Sehingga kami bisa terus tak akan firmanmu. Kami bisa hidup berani bertanggung jawab. Dan kami bisa merasakan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Itu yang kami inginkan Tuhan. Menteraihkan firmanmu dalam setiap hati kami. Sehingga kami mampu mengerjakan firmanmu ini dalam kehidupan kami. Dan kami akan timbul sebagai pemenang. Dan kami bisa melakukan firmanmu. Menyenangkan hati Tuhan. Dan menerima berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bapak-bapak semua, teman-teman kami ini semua ke dalam tanganmu. Kau jama hidup mereka Tuhan. Apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka inginkan. Yang menjadi kerinduan hati mereka. Kau jama, kau yang jawab setiap doa mereka. Biarlah kami serahkan semua teman-teman kami di lapat hari ini. Kedalam tanganmu. Supaya mereka bisa timbul sebagai berkat bagi orang lain. Hidup mereka diberkati. Dan mereka pun bisa memberkati orang lain. Dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermonyakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Silahkan dong semua. Ketika kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi lakukan. Dan taat untuk Tuhan. Supaya berkat itu merimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan ulangi kesalahan yang salah. Kita mohon sebelum kita menutup. Dibadah kita kita angkat pujian. Karya terbesar telah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kita angkatkan pujian. Semua yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu karena karyamu. Ketika kami ingin memulai yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu pimpin kami Tuhan. Jangan biarkan kesalahan yang lalu. Terus kami mulai di dalam kehidupan kami. Kami mau mentingkan itu Tuhan. Kami mau ikuti. Jangan kami ingin bahan di dalam kehidupan kami. Kami mau semua perkataan itu ada di dalam kehidupan kami. Jangan kami berbicara di kehidupan kami. Jangan kami ingin bahan di dalam kehidupan kami. Jangan kami ingin bahan 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 kami. Kasi-Mu Kali yang terbesar Kasi-Mu Pembangun Yang selamatanku Engkau lah anak Yang tak terlihat Yang ku diriki Dan ku adai Yesus engkau Ku tahu Engkau kami katakan Dalam setiap perbuatan Dalam semua ancaman Beri dalam kehidupan Kami mau makin berdiri Tuhan Kami mau angkatkan pujian Kami mau nyatakan Tidak ada kasih Yang lebih indah Yang sanggup ubah kehidupan Yang mampu memimpin Terima kasih Buatnya Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku temukan di Dalammu Yesusku Ku diam dari hatiku Selalu di sedang Waktuku Selalu di sedang Tidak pernah Merubah Media Terima kasih Tidak Terima kasih Yang selamatkan ku Terima kasih Yang tak ternyelan Yang kumiliki Dan kemulangkai Iyek susah kau Kuka umum Hari terbesar Amin Di dalam kehidupan kami Semua kemulangkau Yang selamatkan ku Terima kasih Engkau lah Engkau lah Yang tak ternyelan Yang kumiliki Kami bangsa yang kau menghargai setiap hari Kami tak ternyelan 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 Baik pembinanya Baik warganya Bilang kau yang menjaga mereka semua Tuhan Kesehatan yang prima Kau berikan kepada mereka semua Dalam kesendirian mereka Engkau yang menemani Kau berikan damai Sejahtramu Sukacitamu Melimpa Atas mereka semua Sehingga mereka melihat Bahwa Tuhan yang mereka Sembah itu Tuhan yang hidup Yang sanggup Memenuhi setiap Apa yang mereka butuhkan Kau yang jaga Kesehatan mereka Aktivitas mereka Masing-masing semuanya Kami serahkan ke dalam tanganmu Kami berdoa juga Buat Indonesia ini Kami memberkati Indonesia ini Sehingga kami Dimanapun kami berada Kami bisa merasakan Berkat Tuhan ada Pada Indonesia ini Kami serahkan semuanya Ke dalam tanganmu Baik Bapak-bapak Pembina Lapatar Juga kami serahkan Jika ada ibu-ibunya juga Tuhan yang memberkati Lapatar ini Supaya lewat Kami diajarkan Dibentuk di Lapatar ini Dan kami akan keluar Menjadi berkatmu Tuhan Menjadi terangmu Menjadi garammu Dimanapun kami berada Kami serahkan semuanya Ke dalam tanganmu Kami serahkan semuanya Hanya untuk kemuliaan Namamu saja Seperti Tuhan Memberkati Abraham Isaac dan Yaakub Berkat yang sama Akan kami terima Di dalam Allah Tuhan Yesus Kristus Tuhan menghadapkan Wajahnya Kepadamu Menyinari engkau Dengan kasih karunia Dan memberikan Damai sejahtera Kepadamu Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah Menjadikan engkau Naik Dan bukan turun Menjadikan engkau Kepala Bukan ekor Tuhan akan Membimbingmu Ke air yang tenang Kepada rumput yang hijau Tuhan akan Menjagamu Sehingga setan iblis Dan kuasa-kuasa gap Tidak bisa menguasai Hanya kebajikan Dan kemurahan Tuhan Akan menyertai Melingkupimu Seumur hidupmu Sekarang terimalah Berkat rahmat Dari Allah Bapak Dan cinta kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Persekutuan yang manis Yang erat Dengan roh kudus Menyertai kita semua Mulai saat ini Sampai Maranata Sampai Tuhan Datang kedua kalinya Untuk menjemput Kita semua masuk Dalam kerajaan surga Yang percaya Dan diberkati Sama-sama kita katakan Dengan iman Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus Pemberkati semuanya Tuhan Yesus Pemberkati semuanya Tuhan Yesus Pemberkati semuanya Tuhan Yesus Pemberkati semuanya